Tepat di belakang saya ada sebuah rumah Rumah tersebut untuk saya jadikan fokus Zoom video saya Yuk, let's check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai mengaplikasikan Yaitu Zoom In dan Zoom Out di KineMaster Saya ingin memberikan cara bagaimana kita mengambil footage video Agar saat di aplikasikan di KineMaster akan lebih baik Tarik kamera kita dari bawah menuju ke atas Dan kita tahan untuk beberapa saat Agar saat kita aplikasikan di KineMaster Kita akan menemukan footage yang bagus dan alami Saatnya mengaplikasikan video yang kita dapat Dalam KineMaster dengan membuat proyek baru Di sini terdapat rasio 9 banding 16 Untuk YouTube kita menggunakan 16 banding 9 Kita lanjutkan dengan mengambil file yang kita sudah dapatkan Di sini file video sudah saya stabilkan sebelumnya Dan untuk mengetahui bagaimana cara menstabilkan video Saya sisipkan di link deskripsi Kita coba cek video Jika memang perlu kita potong Sebaiknya kita potong Jika sudah cukup Kita coba cek Secara keseluruhan video kita Kita tekan video kita Lalu kita ambil yang saya kasih tanda penah Nah Di sini saya ingin membuat Zoom Out Lalu kita Tekan video kita Dan kita besarkan Sesuai dengan keinginan kita Usahakan untuk tidak blur Kita Posisikan di tengah-tengah Antara langit dan bumi Agar tampak Seimbang Saya rasa sudah cukup Kita coba cek list Jika sudah cukup Kita Mulai simpan Di sini Ada sedikit kelemahan Karena Kita hanya bisa Membuat Zoom in Ataupun Zoom out Saya ingin memberikan Cara yang kedua Yaitu Dengan Zoom out Sekaligus Dengan Zoom in Pertama-tama Kita kembalikan Video Ke Semula Dengan menekan video kita Hingga tepat Di posisi Semula Kita coba Perhatikan Tekan video kita Dan di ujung Kanan Yang tepat Di tanda panah Ada titik Tiga Lalu kita Klik Di situ terdapat Duplikat Duplikat Sebagai lapisan Kita klik Duplikat Sebagai lapisan Lalu kita Besarkan Secara Manual Secara Perlahan Serta Cukup Lalu kita Tekan Tanda Kunci Yang Ada Tanda Panah Merah Kita Ambil Di Tengah Tengah Kita Tekan Video kita Untuk Membesarkan Secara Otomatis Video akan Terkunci Besarkan Sesuai Selera Atau Keinginan Kita Lalu Kita Majukan Dan Kita Kembalikan Video Ke Posisi Semula Tarik secara Perlahan Hingga Benar-benar Pas Di Posisi Semula Jika sudah Cukup Kita Mulai Checklist Kita Perlu Memberikan Musik Disini Ambil Musik Sesuai Dengan Selera Kita Saya Coba Cari Yang Sedikit Riang Kita Coba Tes Lalu Kita Checklist Saya Rasa Sudah Cukup Lalu Kita Simpan File Dalam Galeri Video Demikian Tutorial Dari Saya Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Like Serta Subscribe Bye See you Next Tutorial Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Jika Cari Terima kasih. Terima kasih.